Ketika kita tahu, sekali kena Curse of Blood, tiga hero yang berdekatan akan langsung terkonek. Dan siapapun, mereka akan terkena sedangnya 50% dari sisi yang dikeluarkan dari hero yang akan di follow up nantinya. Berat kali ini, banning phase selanjutnya seperti Gingfam dan juga Rags-Rags-Rags yang akan terkonek kali ini. Gingfam, menelanjut kekelangan lagi di game kedua, atau mereka akan bisa untuk membalikkan game pertama yang cukup sulit. Karena biasanya, Metal itu di game pertama, walaupun kalah game kedua bisa ajak kembali banget. Tergantung dari timing yang didapat, tergantung dari momen juga yang akan diambil oleh game kedua. Ketika kali ini, Granger dan juga Rangko bahwa langsung dibuang. Kali ini mungkin memang meniramkan ya, ada Rangko di Land of Gang, tiba-tiba bisa terkenal Ironhook. Range-nya cukup panjang banget, jadi mesti berhati-hati. Dengan adanya Rangko juga di game pertama, ini membuat Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags-Rags. Range-nya residencia di musuh atas diketahui dari seorang kumrah sendiri. Belum lagi, ini agak susah sih, hidup dilepas dari disablenya. Kak Jo dengan defy-judgment-nya, ini susah banget untuk dilepas. Wah ini sulit banget sih. Kalau difambo ya Kak Jo, ini bakalan merepot 2 hero core dari tim RRQ. Karmila bisa aja dengan gampang di fake fashion, bahkan Gusion juga. Ini menarik sih. Gusion adalah salah satu hero favorit dari seorang ayam jago, kita udah melihat itu di MBL Season 2 ya. MBL Season 2 sebelumnya juga. Dan kalau mau tahu Gifam ini kuat banget, mereka punya hero initiative. Mereka punya hero yang penuh dengan cloud control. Tapi mereka juga punya Gusion yang bisa dive-in ke arah belakang, bisa ngoculik ke arah lemon ataupun tuturu. Sedangkan mereka juga punya kaja, yang punya divine judgment, yang bisa inisiasi kapanpun mereka mau. Apalagi dibadukan dengan flicker. Bisa menjadi inisiasi yang mengeciptan tiba-tiba untuk tim RRQ. Ya, tapi PR akan sangat berat karena... PR beratnya adalah untuk jauh head dan juga grog. Untuk menjaga pergerakan dari tim Gifam. Tapi Lunox, last pick untuk lemon-lemon juga dengan Lunox yang bermain dengan flicker ya biasanya ya. Di bekal permainan, lemonnya sangat agresif dengan Lunox. Kita bakal lihat apa yang bakal terjadi, apa yang akan dilakukan seorang Lunox. Apalagi Lunox bisa bertahan dari dive ke orang Gusion di sana. Tapi sebelum kita mulai di sini, ambial arena mana suaranya? Wah, wah, wah. Kali ini kita akan memasuki ke game yang kedua antara Rex Regum Keon melawan Gifam kali ini. Dengan draft pick yang cukup kuat dari Gifam, mereka masih aja punya kesempatan untuk ngamanin satu poin lagi. Betul sekali, apakah di sini bakal jadi game satu sama atau dua kosong. Tapi inilah dia game kedua dari best of 3 series Gifam RRQ. Di sini bakal permainan yang sangat agresif harus ada dari kedua belah pihak. Tapi kita bakal langsung masuk ke dalam Lunox. Gifam RRQ. Ya, di alami yang pastinya Lunox bakal bersama dengan Grog kali ini. Gusion dan juga Kaja juga akan menempati mid lane dari Land of Dawn kali ini. Segini ya bagus ya? Iya, segini ya bagus. Tapi di sini kita lihat R7 sudah mulai sangat agresif kali ini. Dengan Crimson Flowernya tapi kita lihat sudah ada Ipin. Oh, R7. Posisi yang gak baik banget. Gak lihat. Wow. Gak akan mundur kali ini masih punya movement nih. Tapi first point, diamankan oleh seorang Kari. Ya, seorang Kari di sana. Gak saya dapetin satu poin tapi di situ perjalanan cukup lama. Gak bunuh seorang Kari gila yang selalu untuk bertahan dengan sekian pertamanya di sana ya. Tapi di sini rebah. Masih bisa super safe, tamatin defense kali ini. Belum ada Dyson lagi yang dilakukan sama tim mereka. Harusnya. Carmilla setelah melihat pergerakan yang dilakukan sama tim defense tadi juga akan terlalu tokoh untuk bermain. Terlalu agresif. Nah, yang dihadapi amatnya adalah Kari. Kari yang bisa dibilang punya damage curling cukup kuat banget. Dengan pasifnya juga. Tapi kita lihat yang jago sedikit lagi lah. Sompat banget. Coba untuk menunggir jungle season. Nah, dan ini sekali-kali terlihat jungle ya. Sompat banget punya masing-masing ya. Tapi gak apa-apa. Sekarang ada yang punya yang lain tau ya. Oh gitu. Tapi kita lihat aja kali ini. Oke di arah atas. Bakal coba dibuka kali ini TZ. Makal sedikit mundur. Oh, tapi gak baikin. Agak tahu Darwin ke arah belakang. Oh my God. Sudah mulai kehilangan dua dari tim Arakiu kali ini. Tapi ayam jago gak akan melepas seturu begitu saja. Oke. Gak bakal terlalu dipaksain ternyata dari seorang ayam jago. Bangal coba untuk keliling saja. Tapi di arah bawah. Kita lihat lemon bakal mencoba untuk maju kali ini. Masih dalam keayaan sesal kayak Ramzu. Bakal di shutdown begitu saja. LJ. Bangal mencoba untuk menghalang pergerakan dari Ipin kali ini. Masih punya TN Revenge. Masih punya bouncing ball. Oh nice banget kariernya. Masih punya flicker tapi dari seorang Goofra. Iya. Inilah tipikal permainan Unox yang dibutuhkan oleh seorang Unox sendiri gitu loh. Permainan yang agresif. Bahkan tadi flickernya untuk Diving. Untuk Ipin. Kita seorang satu. Sudah suka flicker juga gitu loh. Nah. Tadi sebenarnya di atas. Itu dulu hampir aja tersyata dengan kehadiran. Dari seorang ayam jago. Ini kemis. Ini kemis komunikasi. Kayak itu dulu udah gak mau. Tapi spinnya masih mau lanjut. Ya. Dan itu udah overdrive banget. Tapi Surawa. Ya Surawa. Ternyata masih mau lebih lemon ya. Masih bisa mengbalasin satu ke satu. Ya. Dan kita masih lihat. Sabang. Sama mempertahankan. Udah berikutnya. Pas kita terbodorkan. Tapi dia double kill. Rasanya dilaporkan oleh seorang V. Iya bener banget. Sempet ter-tag down di arah atas. Tapi ini gak membuat spin montuk. Apa ya. Oke lah. Ayo dia. Tapi saya lihat di arah atas. V. Lalu-lalu terlirik terlebih dahulu. Setelah melihat. OLRU. Ini yang paling dimakal dibuka. Bakal gak kenyata. Bariannya bakal coba ditahan kelima. Mencoba untuk ngambil gopah. Milik ramsu dari sini. Oke. Berhasil diamankan oleh seorang LJ. Nice banget. Coba membiarkan seorang ramsu mendapatkan buffnya kali ini. Ya. Tapi tadi saya keren ayuh. Untuk menggul-gulnya ceket banget. Buat teman-teman energi kabur dari sisi bawah sana. Kehilangan level. Kehilangan moment juga. Dan menurutnya benar-benar kepresi bawah. Kari-kari-nya udah bisa untuk dapetin pump. Dia dua kali dijatel. Dan itu lemon dan tira-tira ke arah bawah. Dia yang dapetin keuntungan. Dan dikitkan stick-portnya dikit-biskin habis-habisan. Itu kecuali ya. Coba ngasih LITOMANDER. Ya. Terang-terang aja terus gitu kan. Emang LITOMANDER itu penting dalam. Terang-terangnya dia bisa ngasih LITOMANDER. Dan gak cuman hero-nya doang. Tapi ada dari wavy-nya dia juga. Terang-terang-terangnya juga bawa ditapet kali ini. Tapi kita belomnya sedikit RIPPAI-nya lemon. Benar-benar bermainan bersif banget sih. Gitu yang sebut RIPPAI-nya. Dan terang-terang-terangnya gua pun udah mencoba. Udah dapetnya. Siapa ini belum bisa dapet ya? Terang-terang-terangnya di sini. Dan Seven bakal ditarik. Engga di Pancasun. Engga langsung ngilang hal ini lemonnya. Engga sedikit terlampet tapi gak masalah. Engga ngak tauin. Oke? Masakah itu sebenarnya healthy? Tapi kalau gak ada penghatian. Gak ada penghasilan aja. Bang. Penghasilan semangat. Bang. 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 terlebih dahulu dari harga kena yang sudah diketahkan dan tidak tahu terlebih dahulu terlebih dahulu di bus masyarakat dari 2 tank 2 tim kali ini mau kita lihat secara item sudah ada sepatu tapi di arah atas kita lihat bakal di pupa kali ini jangka bakal mengarah ke arah tangan Tayshed Tayshed masih menjadi perang tapi kita lihat tutur dengan crossbow of tanknya bakal coba untuk mencicilkan rapal kali ini witnessnya kecac tapi masih belum suatu untuk mendapatkan seorang kaya masih belum punya damage yang cukup disitu dari seorang musuhku ya disini kalau soalnya memang sudah cukup cuman belum bisa dapatkan satu kilo yang luar biasa jago jangan terlalu memaksakan dan bahkan masih punya incident gak akan 2% kali ini dari seorang kalau ada itu bakal bahaya banget buat seorang ayam jago disitu lihat lemonnya gak pindah dari arah bawah coba bener-bener untuk buka vision di arah bawah kali ini dari seorang lemon sufrah juga bakal langsung roaming lagi dari arah bawah karamin saya tidak percaya sisi atas bisa di control sama seorang guru dia tidak dipaksain aja posisi dari seorang rancu karena dapat tahu kali itu bukan kino paling mahir boleh dia bener-bener beresanin kalau attack video dan juga true damage nya sudah bisa didapatkan dengan baik dan yang paling bisa ngasih atas biaya di early paling cuma ambil atas biaya jadi damage nya sendiri kalau kita kasih dietnya sekarang maksimal dari fitur dan konsentrasen energi dari lemon ini bakal makin agresif jadi percerakan lemon yang bener-bener buka vision lihat lemonnya yang bener-bener buka vision ya oke dikasih ke arah tutur aja lemonnya bener-bener coba jagain ini siapa yang mau maju tentu jadi kalau misalnya di blognya bakal terbukar dengan sama-sama dengan seperti kita udah cukup chat sama seorang lagi sendiri jadi kita lihat ya oh tapi outshat nya bangkit banget dari alis tidak kena di sini dong terutama dari mom pro juga bakal seru memuaskan dia seperti yang ada jadi kita tahu kita bisa dikasih untuk menurut kita bisa bener-bener bener-bener ga masa itu akan langsung mengarah ke arah place Terima kasih telah menonton. 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 reksrekokeon masih bisa membuktikan kalau kita adalah raja dari segala raja raja dari segala raja